Ini kalau dari kuahnya dulu, bismillah Manis dan kecutnya pas banget, ini enak sekali Jangan takut-takut ya, nanti kalau gak bisa berhenti maamnya, gak tau ini budaya Oh, cip lagi, rambutannya juga mantep banget Yuk langsung dibuat, manisan rambutan ala dapur bunda Kesya Assalamualaikum, sahabat dapur bunda Kesya Semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah, ini bunda panen rambutan Tapi ini rambutannya, rambutan rapi, ah itu yang manis sekali tuh Jadi, walaupun rambutannya warnanya hijau seperti ini Tapi rasanya manis banget Nah, lama-lama bosen juga ya, kalau cuma dimakan seperti ini saja Kemudian bunda sempat tanya nih, sama sobat di rumah nih Mau dimasak apa ya, gitu Banyak yang usul, asinan rambutan bunda Oke, ini tak tuh rutin ya Sekarang bunda mau membuat asinan rambutan Yuk langsung disimak bagaimana dan apa saja yang bunda perlukan untuk membuat asinan rambutan Alhamdulillah, sobat di rumah ini sudah selesai Bunda kupas semua Jangan lupa sekarang dicuci Ini bunda mau cuci bersih dulu Sambil bunda persiapkan untuk bahan-bahan lainnya Bahannya bunda menggunakan Satu ikat Dua buah rambutan Dua buah jeruk nipis Empat sendok makan Gula pasir biasa Untuk cabainya bunda menggunakan tiga macam Cabai rawit merah Kemudian cabai keriting bunda menggunakan empat Dan cabai tropongnya menggunakan satu buah Garam secukupnya Nah, ini untuk cabai tropongnya bunda mau buka dulu Kemudian bunda mau buang isinya Kenapa pakai cabai tropong bunda? Ini biar warnanya cantik aja Jadi ini cabai tropong ini nanti warnanya jadi merah banget gitu ya Tapi kalau untuk pedasnya Ini sebenarnya disesuaikan Sobat di rumah bisa menggunakan cabai rawit merahnya Oke, ini setelah bunda buang isinya Ini sudah bunda cuci ya sobat di rumah Sekarang bunda mau potong-potong dulu Biar gampang Pada waktu nanti dihaluskan Cabai keritingnya juga bunda potong-potong Ini sembarang karena nanti mau dihaluskan aja Jadi boleh Seperti ini aja boleh Nah, ini kalau yang suka pedas banget ini Kuncinya ada di sini nih Cabai rawit merahnya Ini sobat di rumah mau usut berapa Karena bunda nggak terlalu suka pedas Jadi cukup aja Oke, setelah bunda potong Ini bunda Masukkan ke dalam sini Jadi kalau mau di blender boleh ya Cuma bunda males blender Karena cuma sedikit aja Jadi mendingan bunda haluskan langsung Pakai tangan aja Manual Nah, sekarang ini bunda mau haluskan dulu Sobat di rumah ini biar rasanya mantep Juga bunda gampang Menghaluskannya Bunda tambahkan Garam Kurang lebih sejumput aja Atau sepucuk Sendok teh Nah, kemudian ini mau bunda haluskan lagi Nah, sambil menghaluskan Bunda akan menuangkan Air kurang lebih 500 ml air Bismillah Bunda sukanya nggak terlalu banyak kuah Jadi nanti agak kental-kental gitu ya Maksudnya lebih Lebih Masanya lebih enak Kalau bunda suka yang seperti itu Nah, Alhamdulillah ini sudah lembut Langsung bunda mau masukkan Sobat di rumah ini ada yang bisa Kalau tidak suka warnanya ya Nanti kan warnanya pasti Ada kerampul-kerampul Karena ini cabenya besar ya Itu ada yang boleh Kalau mau disaring boleh Tapi kalau bunda tidak suka Kalau maksudnya suka yang ada kerampul-kerampulnya Jadi kesannya itu nanti Wuhh Kayaknya menggugah selera banget Nah, ini seperti ini tau Sebenarnya bisa Kalau misalnya Ah, nggak suka ada merah-merahnya Mau disaring biar bersih Kelihatan bersih gitu Nggak apa-apa Disaring boleh Tapi ini Kalau misalnya Ada yang suka pakai cabenya Biar kemerampul begini Juga tidak masalah Nah, sekarang sambil menunggu Ini cabenya Apa Airnya mendidih Bunda masukkan juga Tadi 4 sendok makan Gula pasir Bunda aduk Nah, ini sekarang Dua jeruk nipis ini Yang satu mau bunda peras Dan yang satu nanti Untuk dipotong-potong Jadi bunda pakai satu saja Ini jeruk nipisnya juga Sesuai selera ya Sudah di rumah Jadi nggak harus dua Jadi kalau Bunda aku suka yang rasanya kejut gitu Oke, boleh Mau seberapa banyak boleh Jadi ini sebenarnya Sesuai selera saja Nah, kalau jeruk nipisnya Saran dari bunda Disaring ya Biar ini Isinya tidak ikut masuk Nah, ini Disaring Di wadah Karena nanti jeruk nipisnya Itu nyampurnya nanti Jadi Alhamdulillah Sudah mendidih Ini ada Bau pedes-pedes Dari Karena tadi memang bunda Pakai Lalit merah juga ya Coba di rumah ini Kalau sudah mendidih Seperti ini Ini bisa dites rasa Cuma untuk Kemanisannya aja Karena kalau Kecutnya nanti Masukkannya Setelah agak adem ya Bismillah Bunda mau ucap dulu Kira-kira manisnya kurang Sudah Oke, manisnya sudah Sekarang bunda Mau matikan terlebih dahulu Bunda aduk Biar cepat dingin aja Alhamdulillah Ini sudah Agak dingin ya Jadi Anget-anget Tapi tidak panas Bunda masukkan Tadi perasan jeruk nipis Kemudian Rambutan yang sudah Bunda cuci Sudah dibersihkan Pokoknya Hmm Ini Baru mantep Sobat di rumah Kalau sudah seperti ini Bunda mau diamkan dulu Kita tunggu sampai dingin Setelah dingin Nanti baru kita masukkan Kedalam kulkas Bismillah Ini bunda mau potong-potong Jeruk nipisnya Sobat di rumah Boleh pakai jeruk nipis Bisa juga pakai jeruk lemon Ini sebenarnya Kalau jeruknya tadi ya Sudah kita pakai Buat Apa yang kita peras Nah ini sebenarnya Untuk hiasan saja Juga boleh Alhamdulillah Sudah dingin Sekarang siap Bunda masukkan Ini bisa Kedalam stopless Bisa juga di wadah Apa yang sobat di rumah punya Kemudian kita simpan Kedalam Kulkas Setidak-tidaknya Nanti kita simpan 4 3 Sampai 4 jam Gitu ya Jadi dingin Lebih enak banget Alhamdulillah Aksinan lambutan Alhadap Bunda Kesya Sudah siap Siapa yang mau Incip Langsung bisa Atau yang mau Buat sendiri Langsung capcus Jangan lupa Sobat di rumah Like Comment Dan subscribe Agar bunda Tetap semangat Untuk berbagi